Hai, saat ini gue sedang berada di apartemen Puri Mansion yang terletak di daerah kembangan Jakarta Barat. Di video ini kita akan melihat bagaimana rasanya tinggal di sini dan fasilitas apa saja yang dapat kita nikmat. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Dari lobi kita langsung masuk aja dan menuju ke lantai tempat kamar gue berada. Ini adalah kamar yang akan gue tempati selama beberapa waktu. Tipe unit ini adalah satu bedroom semi-furnish dengan luas sekitar 37 meter persegi. Karena kamar ini semi-furnish, jadi kita udah dapet beberapa perabotan seperti mesin cuci. Lalu lengkap juga dengan peralatan masak seperti tabung gas serta kompornya. Di sini juga terdapat beberapa laci gantung yang bisa kalian pakai untuk menyimpan barang. Terus di sini kita juga udah dapet gantungan handuk atau gantungan pakaian. Sekarang kita lihat dulu kondisi kamar mandinya seperti apa. Ruang shower di kamar mandi ini cukup luas, jadi kalian bisa mandi dan bergerak dengan leluasa. Lalu ada shower yang sudah lengkap dengan air panas atau air dingin. Kamar mandi ini tentunya sudah ada exhaust fan, dan di bawahnya ada toilet lengkap dengan pengiramnya juga. Terus di sini ada wash table, dan juga cermin. Jadi overall kira-kira seperti ini luas kamar mandinya. Menurut gue ini cukup luas untuk ukuran kamar mandi apartemen. Sekarang kita lanjut ngeliat bagian living room, atau ruang tamu. Parabot lain yang udah gue dapet di sini adalah sofa bed. Sofa ini bisa direbahkan sebagai tempat tidur. Lalu di sini juga ada meja kecil. Dan sudah lengkap juga dengan TV. Sekarang kita lihat bagian teras. Di sini ada sapu pel dan juga jemuran pakaian. Untuk unit ini gue dapet 2 AC. Dan seperti ini pemandangan dari kamar gue. Sekarang kita lanjut untuk melihat kamar tidurnya. Jadi ini adalah kamar tidur dari apartemen 1 bedroom di Puri Mansion. Di sini gue udah dapet lemari pakaian, dan juga ranjang. Lengkap dengan bantalnya juga. Lalu kamar tidur ini juga termasuk luas untuk ukuran apartemen 1 bedroom. Pencahayaan di kamar ini juga bagus karena kita dapet jendela yang cukup besar. Rum tur kamar sudah selesai dan sekarang gue akan ajak kalian untuk keliling melihat fasilitas apa saja yang ada di apartemen Puri Mansion. Sekarang kita berada di lantai GF, yaitu tempat di mana sebagian besar dari fasilitas apartemen ini berada. Begitu buka pintu, kita akan langsung bertemu dengan kolam renang semi-indoor. Jadi walaupun cuaca sedang terik atau hujan, kalian tetap bisa berenang dengan nyaman di sini. Lalu tersedia juga kolam yang lebih dangkal untuk anak-anak. Di pinggir kolam juga tersedia beberapa kursi untuk kalian bersantai. Kalau kalian ingin merasakan pengalaman berenang yang lebih menarik, mungkin bisa coba kolam renang outdoor yang sangat luas ini. Lalu di area kolam renang outdoor, ada juga kolam untuk anak kecil lengkap dengan arena bermain. Selanjutnya ada gym atau fitness center, yang dapat kalian nikmati secara gratis karena sudah include dengan biaya IPL. Peralatan yang berada di fitness center ini juga termasuk cukup lengkap. Lalu apartemen ini juga menyediakan fasilitas jogging track yang cukup luas dan juga panjang. Ditambah lagi, sepanjang jogging track kita akan disuguhkan dengan beberapa pemandangan pepohonan. Jadi di sini suasananya cukup rindang. Terima kasih telah menonton! Di beberapa titik dari jogging track juga tersedia arena bermain. Apartemen ini juga sudah lengkap dengan popbox dan juga minimarket. Lalu di dalam komplek apartemen ini juga tersedia laundry. Serta coffee shop. Mereka juga memiliki semacam mini plaza, yaitu tempat berkumpul untuk mengadakan acara tertentu. Selain itu, di sini juga lengkap dengan beberapa tempat duduk yang berada di taman outdoor. Lalu ada lagi fasilitas penunjang olahraga, yaitu lapangan basket, walaupun cuma ada satu ring di sini. Fasilitas olahraga lainnya yaitu ada lapangan tenis. Terus beginilah suasana malam hari di apartemen Puri Mansion. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apartemen ini juga menyediakan area parkir yang sangat luas. Terdiri dari tiga lantai basement yang bisa digunakan untuk parkir mobil dan juga sepeda motor. Untuk informasi harga sewa unit, dapat kalian cari informasinya melalui online. Karena ada beberapa tipe unit di sini dan harganya juga bervariasi. Lalu unit yang gue tempati dengan tipe 1 bedroom dan luas 37 meter persegi. Dikenakan biaya IPL sekitar 2.400.000 rupiah per tiga bulan. Jadi kalau kita bagi tiga, per bulannya sekitar 800.000 rupiah. Lalu untuk biaya parkir kendaraan bulanan adalah sepeda motor sekitar 75.000 rupiah dan mobil sekitar 250.000 rupiah per bulan. Sekian dulu video gue tentang apartemen Puri Mansion. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.